Intro Jadi, kalau kita sudah mulai mentadaburi ayat-ayat Allah seperti ini, maka Masya Allah ya indah sekali dan gampang sekali menjaga kesehatan. Adanya puasa, ada berbekam, ya. Kemudian ditambah lagi dengan kita mengenal umat-umat yang tadi, yang ada pada diri kita, gitu, gitu. Jadi, umat-umat tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bakteri-bakteri yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di semua tempat di badan kita ini. Semua tempat di badan kita ini adalah bakterinya. Meskipun secara sain itu semua nggak bisa diteliti mau teliti kayak apa. Makanya bakteri tadi, Bapak-Ibu sekalian, bakteri tadi itu punya makanan. Makanan-makanan mereka inilah yang sebenarnya, kalau diasup oleh kita, rutin, kita mengasup makanan buat bakteri tadi, kita terus memberikan asupan kepada mereka, ya, maka insya Allah kita akan sehat. Dan makanan terbaiknya mereka itu apa? Makanan terbaik mereka itu yang disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh bagian Nabi SAW. Tidak heran, saya tidak heran kenapa kurma itu menjadi salah satu makanan terbaik buat pencernaan kita. Kenapa? Kurma apa? Prebiotik. Gulanya cukup. Ada gula di situ, ada serat, ada besi, ada apa itu namanya, asam aminonya pastinya. Ya, kemudian kurma juga mengandung apa itu namanya, zinc, mint, ah macam-macam lah, kalsium, kalium, segala macam ada pada kurma. Jadi akhirnya orang makan kurma tadi, selain dapat rasa, dia juga memenuhi hak tubuhnya, khususnya pencernaan. Dan semua, ya kalau Bapak-Ibu lihat, jadi sebenarnya penyakit itu dasarnya, asal-muasalnya dari mana coba? Kalau orang bilang mah dari perut, ya pertanyaannya ya, kalau mungkin tokoh Yunani kuno yang mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari perut, betul, tapi pertanyaan siapa yang mengatur perut? Siapa yang mengatur perut? Yang mengatur perut itu siapa? Hatinya kita. Contoh di depan saya sekarang. Atau jiwa atau imannya kita. Di depan saya ini ada satu, katakanlah satu gelas ya, air madu, kasih jeruk nipis, kasih garam, bukannya sehat yang luar biasa. Sehat nggak? Sehat. Tapi karena puasa, hati kita stop. Nah, ini juga harusnya berlaku sebenarnya. Pilosofi seperti ini itu saat kita sedang tidak berpuasa. Jadi kalau tidak berpuasa, pakai jiwanya, pakai hatinya, pakai imannya. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah nggak ke badan? Ada larangan nggak gitu kan? Contoh mungkin, kalau ada bapak ibu lihat, coba lihat. Nanti coba beli deh sirup-sirup yang ada nyaman sekarang. Ada peringatan, minum sirup, tapi ada peringatan. Apa peringatan di bawahnya? Jangan diminum untuk ibu hamil, menyusui anak-anak di bawah 5 tahun, karena mengandung pemanis buatan. Itu pemanis buatan. Yang gulanya juga tidak kalah. Banyak yang jadi sirup itu isinya cuma gula, tog air sama gula, tambahkan dengan flavor. Kita tahu itu nggak sehat gitu kan? Tapi tiap hari Ramadan, minum aja terus gitu kan? Padahal Anda beli air kelapa, ya goceng lah 5 ribu gitu kan? Air kelapa atau yang utuh mungkin di tempat-tempat di kampung-kampung, Masurabaya, 5 ribu juga dapat mungkin gitu kan? 10 ribu lah pada paling mahal. Kemudian Anda masukkan dalam mangkok, Anda potong-potong alpukat, Anda potong-potong kurma, kasih selasih sedikit, kasih madu, kasih garam sedikit, oh Masya Allah udah sehat. Bukan sehat, tapi nikmat, lezat, dan pastinya mengandung banyak komponen-komponen yang kita butuhkan. Kalau itu kita kerjakan di Ramadan seperti ini, buat sekali lagi makan, nyisya ya. Saya katakan sekali lagi, nyisya ya kita akan lebih mikir untuk makan. Kenapa? Kalau sebabnya kalau berlebihan dalam urusan makanan, maka otomatis terawihnya, isanya, bahkan bangun malamnya akan susah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita, bukan yang pertama, yang kebalik yang tadi, jadi si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman yang sehat tadi, seperti katanya dokter Hiromisi-nya, itu dia katakan sebenarnya tubuh dia membagi menjadi tiga tuh. Kuman baik, kata dia gitu kan? Kuman baik, kuman netral, sama kuman jahat, katanya. Nah, jadi yang paling dominan justru malah kuno kuman netral. Paling banyak, dia bilang persentasinya. Kuman netral ini bisa berubah menjadi kuman baik atau bisa berubah menjadi kuman jahat, katanya. Makanya kalau apa yang Anda makan tuh pilihannya dua, katanya. Dia akan mengubah kuman netral ini menjadi baik atau mengubah kuman netral ini menjadi, atau bergabung menjadi kuman jahat. Katanya begitu dalam bukunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.